Klobritis Seperti yang teman-teman miliki Jadi obat ini sangat berbahaya Harus dengan resep dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu Terima kasih telah mengunjungi channel ini Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe Share ke media sosial temanku Demi berkembangnya channel ini Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Klobritis Yang berkomposisi Klobajam 10 miligram Obat ini diberi harga Rp19.525 Jadi di video kali ini Kita akan berbagi informasi Mengenai obat-obatan ini Jadi obat ini tidak sembarang dikonsumsi Tanpa resep dokter Dan obat ini tidak bisa kamu tebus di apotek Tanpa resep dokter Jadi tetap berkonsultasi dengan dokter Yuk kita simak video ini Dan jangan skip-skip Agar tidak gagah paham Mengenai obat Klobazam ini Dan tidak Salah penggunaan Check it out Obat Klobritis Berkomposisi Klobazam 10 miligram Obat golongan Benzodiazepine Obat ini bekerja pada otak dan sarap Sistem sarap pusat Untuk menghasilkan Epek menenangkan Jadi obat ini bekerja dengan meningkatkan Epek bahan kimia alami tertentu Atau disebut juga Dengan gabah di dalam tubuh Jadi Klobazam Merupakan obat Psikotropika Golongan 4 Obat psikotropika Golongan 4 ini Merupakan obat yang diperbolehkan Dalam medis Jika digunakan Dalam pengawasan dokter Sebab dapat menimbulkan Ketergantungan Dalam kategori Ringan Jadi Indikasi daripada obat Klobazam ini Adalah Obat yang digunakan Untuk mengatasi Gangguan Kecemasan yang parah Serta sebagai Terapi Tambahan Yaitu Untuk menangani Epilepsi Ansiolitik Ini berfungsi menurunkan Tingkat kecemasan Sehingga Perasaan Gelisah Dan tegang Yang dialami Akan Berkurang Jadi dosis Daripada Klobazam ini Untuk orang dewasa Pada gangguan Kecemasan berat Itu Dewasa Dengan dosis awalnya 20 hingga 30 miligram Per hari Dalam dosis terbagi Atau dosis tunggal Di malam hari Selama 2 sampai 4 minggu Jadi untuk Lansia Dimulai dengan Dosis kecil Kemudian Ditambahkan Dosis hingga Mencapai 10 sampai 20 miligram Per hari Dosis Klobazam Untuk anak-anak Yaitu dosis Harian Harian awal Untuk kejang Yang berat Itu Berat badan 30 kilogram Atau kurang 5 miligram Oral Per hari Berat badan Lebih dari 30 kilogram 10 miligram Oral Per hari Dalam Dua dosis Terbagi Jika Klobazam Telah Diresepkan Untuk Teman-teman Dan Teman-teman Tidak perlu Berbagi Kepada Orang lain Yaitu Karena Obat ini Dapat Membahayakan Mereka Yang tidak Sesuai Dengan Rekomendasi Oleh dokter Bahkan Jika Ada gejala Yang sama Seperti Yang teman-teman Miliki Itu tidak Boleh diberikan Jadi Klobazam Ini Umumnya Diberikan Dengan Frekuensi Konsumsi Satu kali Sehari Yaitu Pada Malam hari Jadi Dikonsumsi Sebelum tidur Dan Usahakan Untuk Mengkonsumsinya Yaitu Pada jam Yang sama Tiap hari Untuk Memaksimalkan Efeknya Jadi Obat ini Mempunyai Efek samping Yaitu Mengantuk Pusing Respon Yang lamban Linglung Gangguan Koordinasi Tubuh Serta Gerakan Mata Yang Abnormal Tidak Napsu Makan Dan Juga Mengalami Mual Mulut Kering Konstipasi Dan Segera Hentikan Konsumsi Obat Dan Hubungi Dokter Jika Teman-teman Mengalami Efek Samping Yang Berkelanjutan Seperti Reaksi Alergi Atau Merasakan Dorongan Untuk Menyakiti Diri Sendiri Serta Bunuh Diri Jadi Obat ini Teman-teman Harus Mengkonsumsinya Itu Di bawah Pengawasan Dokter Dan Obat ini Tidak akan Teman-teman Dapatkan Tanpa Ditebus Memakai Resep Dokter Jadi Inilah Info Yang saya Sampaikan Sebagai Edukasi Untuk Tidak Salah Menggunakan Obat Kelobazam Ini Jika sakit Berlanjut Hubungi Dokter Bagi yang sakit Tetap Semangat Untuk Sembuh Dan Bagi yang Sehat Terus Jaga Kesehatannya Thank you For Watching Wassalam